Lebih rasa seorang pekerja jembatan Batang Merangin pada Senin siang tenggelam. Korban tenggelam saat hendak penyeberangi sungai untuk beristirahat. Pembangunan jembatan Batang Merangin yang berada di Jalan Nasional Kota Bangko memakan korban. Pada Senin siang, salah seorang pekerja mega proyek tersebut tenggelam di lokasi pembangunan jembatan. Korban diketahui bernama Abdul Haris Nasution. Berdasarkan informasi yang didapat, korban yang sedang bekerja bagian tiang tengah sungai hendak istirahat dan berenang ke pinggir sungai. Namun belum sampai di pinggir sungai, korban tenggelam dan diduga terbawa arus. Korban sempat berteriak minta tolong namun setelah itu tenggelam dan tidak muncul lagi. Teman korban sempat terjun dan berusaha menolong namun korban tidak ditemukan. Selanjutnya teman korban melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Kejadian ini juga dibenarkan oleh Kapolsek Bangko AKP Sehat Waluyo yang mengatakan pihaknya mendapat laporan adanya pekerja yang hilang terbawa arus. Dan saat ini sedang dilakukan pencarian oleh tim dari BBBD Merangit. Kejadian diperkirakan sekitar jam 11.30 atau menjelang waktu juhur. Jadi bahwa si korban yang bernama Abdul Haris Nasidion ini karyawan dari PT yang pengun jalan. Luthi Dayat, Jambi TV